Intro FIM, Dorna, ITDC, Sepakat Aspal Ulang Pertamina Mandalika Sirkuit Pertamina Mandalika Sirkuit akan diaspal ulang sebelum penyelenggaraan MotoGP Indonesia pada 18-20 Maret 2022 Akhir pekan lalu sirkuit sepanjang 4,3 km itu menjadi lokasi tes resmi para musim yang berlangsung selama 3 hari mulai dari 11 hingga 13 Februari Sesi uji coba di sirkuit Mandalika digelar agar tim khususnya para pembalap mendapatkan data dan pengalaman sebelum mereka berlomba di putaran MotoGP Indonesia bulan depan Tes para musim itu juga memberikan kesempatan kepada FIM dan Dorna Sport terutama ITDC serta MGPA sebagai operator lokal untuk memastikan Pertamina Mandalika Sirkuit sesuai dengan standar MotoGP Ada pun mengenai layout, lintasan, dan standar keselamatan di sirkuit Mandalika termasuk area runoff yang luas baik thermic maupun gravel dinilai sangat positif oleh rider-rider MotoGP Selama 3 hari tes Mandalika serta dari hasil pemeriksaan oleh FIM diidentifikasi dua area yang perlu segera dilakukan perbaikan yaitu kebersihan perbukaan lintasan dan kelebihan agregat yang mempengaruhi bagian sirkuit ITDC selaku pemilik sirkuit telah menyetujui penilaian dan permintaan FIM dengan menunjukkan tingkat dukungan dan komitmen terhadap upaya perbaikan asfal Pertamina Mandalika Sirkuit Upaya perbaikan ini sudah berlangsung termasuk pelapisan ulang sebagian lintasan Trackjet Track juga jadi kendaraan yang cukup menarik perhatian sebagai alat pembersih sirkuit Truk pembersih berbasis penyemprot air memang umum digunakan untuk membersihkan jalan asfal dari material pengganggu termasuk serpian karet ban usai lintasan dipakai Trackjet dilengkapi dengan penyemprot air bertekanan tinggi dan sikat yang terus berputar untuk membersihkan permukaan jalan Tekanan air yang disemprot diatur sedemikian rupa agar tidak merusak konstruksi asfal Seperti dikutip dari laman resmi Trackjet Minggu 13 Februari 2022 Truk ini diklaim bisa menyemprotkan air dengan kekuatan hingga 2.500 bar dan hanya mengkonsumsi air sebanyak 1,7 meter kubik per jam Sirkuit akan diasfal ulang dari bagian sebelum tikungan 17 hingga setelah tikungan 5 VNU juga akan mempersiapkan Grand Prix dengan menggunakan teknologi terkemuka dunia untuk memastikan keseluruhan permukaan memenuhi standar MotoGP Punyi pernyataan resmi FIM Selasa 15 Februari 2022 FIM dan Dorna ingin mengucapkan terima kasih kepada ITDC atas dukungan luar biasa dan reaksi cepat mereka Semua pihak juga ingin meyakinkan penggemar kami di Indonesia dan semua orang di seluruh dunia bahwa Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 akan berlangsung pada tanggal yang direncanakan dan MotoGP sangat menantikan untuk kembali ke Lombok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!